Halo good friends, balik lagi bareng gue Patrick di acara pelayanan kita semua ngasih di acara podcast bisnis talk jadi seperti biasa podcast ini bahas hal-hal yang menarik dan bukan kaleng-kaleng tentunya dengan narasumber yang nyeremin dalam tanda kutip tapi ya kan bukan cermukanya itu mah gue kalau cermukalah pokoknya dari secara bidang narasumber gue udah pasti menguasai deh jadi santai kalau sebelumnya gue bahas tentang digital marketing kali ini gue bakal belok nih ya gak apa-apa lah belok-belok pake google match aman gak bakal nyasai gue bakal belok ke corporate social responsibility jadi itu biasa disingkat CSR ya buat kalian gak tau jadi hubungan perusahaan itu bukan cuma mencari cuan-cuan dan cuan ya jadi kita harus menjaga hubungan dengan eksternal baik ke masyarakat ke mitra atau klien dan ke negara tentunya tapi sorry banget nih gue cuma tau segitu doang soal CSR makanya gue ngadirin narasumber yang bukan kaleng-kaleng guys beliau udah menggeluti bidang ini udah cukup lama ya beliau for your information nih beliau satu ruangan sama gue tapi beliau punya ruangan sendiri sedangkan gue di luar udah sedikit menggambarkan kan jabatan beliau apa kira-kira beliau adalah seorang akademisi dosen pasca sarjana di Universitas Teknologi Sumbawa sekaligus head government relation and public relationnya Pangan Sari langsung aja gue sambung nih siap-siap ya soalnya gelarnya panjang nih Profesor Dr. Haji Tariono SHSE MBA MSI MHI halo halo selamat sore Profesor Dr. Patrick gimana kabar pak Alhamdulillah baik sehat ya sekarang lagi musim hujan pak sekarang pertanyaan soal sehat itu bukan lagi bahasa bahasa kita benar penasaran nih kira-kira Pak Tariono sehat kan gak ya sehat kita selalu semangat semangat terus oke tadi di awal sempet saya mention nih pak kalau hubungan pemerintah itu bukan cuma cuan-cuan-cuan pak ininya orientasinya tapi kepada masyarakat kepada mitra dan klien dan kepada negara tentunya kita harus memberikan sesuatu kayak namanya CSR corporate social responsibility yang secara harafian itu berarti tanggung jawab perusahaan terhadap sosial ya otabene sekitar tapi ya saya taunya itu doang pak tidak salah mas Patrick itu betul makanya saya mau konfirmasi nih kepada Tariono benar gak sih itu yang saya bilang soal CSR tadi kalau berbicara malah CSR apa yang disampaikan mas Patrick tadi benar namun kami menambahkan bahwa CSR dimana ada perusahaan besar harusnya dan seyugianya adanya CSR yang baik CSR yang baik bagaimana CSR yang baik adalah memiliki komitmen perusahaan itu untuk kemajuan ekonomi masyarakat dan sekitarnya nah bagaimana untuk membentuk atau komitmennya CSR di perusahaan dimana saja ya artinya dengan adanya CSR tentunya akan berdampak positif kepada UMKM sekitarnya masyarakat dari kalangan tingkat bawah dari RT kelurahan kecamatan kabupaten dan bahkan provinsi kalau di Jakarta tingkat pusat ya nah itu bentuk CSR seperti apa sih kita bisa memiliki komitmen CSR terhadap masyarakat ya salah satunya kita ikut kegiatan-kegiatan yang ada di sekitarnya contohnya yang dari bawah misalnya tingkat RT atau tingkat kelurahan kelurahan mengadakan satu event misalnya dengan basah nah basah murah perusahaan ikut ambil bagian ya kemudian untuk mencejakrakan atau untuk membantu masyarakat sekitarnya apalagi di pandemik seperti ini dengan adanya minyak goreng dan lain sebagainya nah perusahaan memiliki komitmen nah ikut ambil bagian yang beberapa waktu yang lalu pun juga begitu pihak kurahan mengandalkan basah murah nah kita ikut kontribusi nah contohnya seperti itu misalnya lagi tingkat yang untuk improve misalnya pengolahan limbah jerigen bekas ya karena ini bisa dimanfaatkan jerigennya bisa kita manfaatkan untuk tempat apa namanya tanam hidroponik bisa untuk menanam bunga untuk sepanjang jalan dan itu dilakukan di cirakas ya kami terjun langsung dengan pak lura dengan aparat pemerintah setempat dan itu bisa diterima dengan baik oleh warga contohnya lagi di tingkat RT kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk sosial nah kita ikut terlibat kegiatan pemuda ini baru yang tingkat dari kelurahan bahkan untuk kecamatan dan wali kota contohnya wali kota karena Jakarta sering banjir programnya pemerintah itu adalah mengurangi banjir nah pemerintah punya kegiatan atau pengepuran untuk hidrase apa namanya pengepuran pembuatan penampung air nah itu mereka minta bantuan dengan kami besin nah kita bantu nah beberapa waktu yang lalu kami bantu di wari kota ada dua nah ini salah satu bentuk-bentuk kontribusi perusahaan tangan sari terhadap dari tingkat wari kota bahkan ke bawah bahkan ke atas kemudian di tingkat kementerian nah kita juga konsolidasi dan koordinasi dengan pejabat-pejabat setempat itu kurang lebihnya jadi bentuk komitmen perusahaan terhadap ekonomi perbaikan ekonomi di masyarakat sekitarnya nah itu mas betik tuh good friends ternyata gue gak salah ya ya kawan-kawan gue sotoy doang ternyata bener terjawab sudah oleh profesor kita pariono saja lah oke jangan pariono aja dong oke lanjut ke pertanyaan berikutnya jadi dari yang saya tangkap tadi siasari ini berarti kan perusahaan itu gak boleh tutup mata kan sama lingkungan sekitar harus mau sekiri apalagi di lingkungan sosial di jiracas ini kita harus berkontribusi lah seminimal apapun kalau pangansari sendiri pak kita ambil contoh yang paling dekat sama kita ya pangansari nih pangansari punya program reguler gak sih pak untuk CSR-nya sendiri program-program CSR yang ada di pangansari tentunya ada ya CSR ini berdampak kepada lingkungan orang banyak juga pemerintah dengan CSR yang baik akan berdampak meningkatkan ekonomi atau perbaikan masyarakat setempat berdampak kepada APBN daerah dengan APBN daerah tentunya akan mengakomodir dimana kesejahteraan masyarakat sekitar perusahaan juga akan meningkat APBN akan berdampak kepada ke negara gitu loh ya jadi apa take and give timbal balik jadi perusahaan yang besar harus memperhatikan apa namanya CSR dan program-program itu apa diambil dana dari apa anggaran disesuaikan dengan APBN daerah masing-masing jadi Jakarta dengan misalnya provinsi Papua beda jadi kalau di Papua itu misalnya 3% kalau di Jakarta misalnya 2,5% dari apa namanya anggaran nah seperti itu gambarannya nah dari 2,5% itulah yang untuk kegiatan CSR kalau dari pangang saya sendiri kan pak dari yang saya dengar kita nih tiap Jumat punya program pak dan kalau dari saya pribadi menulai program ini top pokoknya saya sendiri udah ikut dan wah oh jadi ini yang namanya CSR saya langsung gitu tuh karena canggih lah pokoknya bisa dikasih sedikit pak dari program yang saya maksud adalah pangan sari berbagi ya baik terima kasih mas Patrick benar sekali namanya Jumat Berkah Pangan Sari apa Pangan Sari Jumat Berkah artinya begini kita merasa peduli kita ikut rehatin dan kita ikut apa namanya berbagi kepada masyarakat luas terutama di sekitarnya ya tiap minggu tiap hari Jumat perusahaan kami Pangan Sari melakukan apa namanya tour artinya kita terjun langsung ke lapangan ya contohnya tadi siang kami menyantunin kita membagi kepada anak yatim biatu ya di Cira Cas apa di Cimangis dan kita beli dan itu kita lakukan setiap hari Jumat dan tadi hari ini kita lakukan 500 pack ya 500 pack kemudian setelah selesai Jumat juga mereka selesai Jumat mereka bisa menikmatin kemudian orang yang dipinggir jalan yang mencari apa namanya pemulung kita sapa nah dengan adanya seperti itu kita berbagi Jumat berkah nah Pangan Sari supaya apa nah itulah manfaat hadirnya Pangan Sari dirasakan oleh masyarakat banyak yang susah kita ingin membantu meringankan gitu jadi program ini berkelanjutan terus mas bagus gitu mas ya oke sesuai sama apa arti dari CSR ini sendiri ya kita gak boleh sekali dua kali doang harus berkelanjutan oh iya jadi ini tiap hari Jumat bukan hanya sebulan atau setahun berapa kali tidak jadi kita makan ini kan tiap hari tiap ya programnya kita tingkatkan juga semakin kita profit tinggi kita juga selalu meningkatkan dengan syedekah berbagi ya dan ini sudah kita berjalan sudah hampir setahun ini mas ya oke oke sekarang saya mau nanya lagi nih pak ini kan kalau kita ke masyarakat ya kalau ke pemerintah itu treatmentnya gimana sih pak? ya treatmentnya apa namanya dengan pemerintah tentunya kita membangun komunikasi yang baik bagaimana sih komunikasi yang baik? ya tentunya kita pertama ada silatuhokim awalnya waktu pertama kali sama ya sama kalau orang baru kan kita mesti permisi dulu kita silatuhrohim kemudian kita ngobrol kemudian kita program bukan pemerintah seperti apa? kita sonding kita apa namanya kimestrinya nyambung dulu contohnya program pemerintah industri perindustrian ya punya program pelatihan memasak nah dengan pandemik sekarang ini lagi apa namanya dengan gencarnya zoom ya nah kita lakukan pelatihan mereka punya program kami punya dana CSR nah ini dana CSR kita alihkan untuk kegiatan training zoom 10 kecamatan nah 10 kecamatan itu dihadirin berapa? setiap kecamatan waktu itu kurang lebih 250 250 kali 10 kecamatan sudah 2.500 kecamatan nah ini baru sekecamatan cerata Jakarta Timur kenapa Jakarta Timur? ya karena kita berada di Jakarta Timur utamakan di daerah sekeliling dulu mas ini program-program ini mereka setelah bisa setelah mengikuti pelatihan dia bisa mengimplementasikan untuk masak untuk dia berjual UKM nah itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat nah itu mas oke oke jadi bisa kita simpun ya dari CSR ini yang kesannya kok perusahaan berbagi-berbagi tapi dampaknya ternyata efeknya domino ya jadi kita juga dikenal sama masyarakat masyarakat jadi tahu apa sih pengansari gitu kan dari kita keliling-keliling dan membangun hubungan yang baik dengan pemerintah juga penting ya secara kan mereka pemanggur kebijakan juga jadi peraturan perusahaan ada sedikit banyaknya dipengaruhi sama kebijakan pemerintah oke ngomongin soal CSR lagi nih baik lagi hubungan baik dengan pemerintah dan masyarakat seberapa penting sih Pak itu Pak? kalau seberapa penting itu sangat penting ya hubungan perusahaan dengan masyarakat maupun dengan pemerintah karena kembali lagi kepada komitmen perusahaan ya apabila kita berhubungan baik dengan pemerintah artinya meminimalis miscommunication atau kebijakan-kebijakan pemerintah kalau kita hubungan dengan baik otomatis apa namanya kita mendapatkan satu informasi ya jadi komplain perusahaan ini kita sudah komplain karena ada punya perubahan-perubahan di pemerintahan mereka juga cepat memberikan respon kepada kami dan kami sebaliknya itu kalau terjadi hubungan yang baik yang harmonis dengan pemerintah oleh karena itu government realism external realism itu pentingnya di sebuah perusahaan dan CSA itu pas oke ini sekarang pertanyaannya lebih ke Pak Tarionmu sendiri ya secara ini udah melibatkan hubungan dengan masyarakat udah gitu pemerintah lagi gue aja yang kacang sama temen sering berantem gitu loh gimana sih pak sebenarnya skill up aja sih yang harus dimiliki oleh seorang head government ya salah satu komitmen atau kemampuan nah ini memang tidak dimiliki di bangku kuliah atau di sekolah jadi namun terlepas dari itu semua bahwa yang pertama berkemampuan dengan baik trik dan cara berkomunikasi menyampaikan maksud tujuan perusahaan kepada perusahaan pemerintah kepada masyarakat kalau itu dimiliki dengan trik cara yang baik tentunya mereka akan kimestri akan nyambung dan semua akan terjalin dengan harmonisasi yang baik kedua belah pihak antara perusahaan antara pemerintah antara masyarakat juga nah seperti itu pertama adalah yang paling utama adalah berkomunikasi dengan yang baik nah ini bisa dijabarkan luas panjang lebar kalau berkomunikasi yang dengan baik karena adanya hubungan internasional nah itu kalau dijabarkan luas akan panjang lebar sama dengan seperti itu ya nah buat good friend good friend yang penasaran pengen ngejabarin yang dibilang sama Pak Tarino tadi lu searching sendiri karena kita udah di penghujung acara nih ya jadi ya gak usah panjang-panjang yang penting isinya jadi kalian ngerti kan soal hubungan perusahaan sama masyarakat hubungan perusahaan sama pemerintah itu harus dijaga dengan baik dan yang namanya TKNV itu perlu kita berdiri di tengah masyarakat kita sebagai individu harus berkontribusi juga tentunya kepada sekitar kita oke udah dapet dong kesimpulannya nih kalau dari gue sendiri kesimpulan dari gue ternyata hubungan perusahaan sama sekitar itu rumit temen-temen good friend semua yang gak kayak hubungan pacaran ya kan yang ya cat gak dibalas dikit ngambek telpon gak diangkat marah beda kelas bos oke terima kasih nih buat Pak Tarino terima kasih sama-sama Mas Patrick banyak sekali yang saya dapat terutama soal komunikasi dan hubungan perusahaan sama pemerintah ya Pak oke buat good friend semua jangan lupa kita masih bakal terus di lokasi dan tempat yang sama dengan jam tayang yang sama setiap hari Selasa tiap minggu jam 9 malam bila perlu nih 8.59 lu pelototin tuh 1 menit lu pelototin tuh gak bercanda bercanda pokoknya kalian bakal dapet ilmu-ilmu dari sini nah semudah juga bukan kaleng-kaleng sekali lagi oke makasih buat yang udah nonton jangan lupa subscribe komen like dan lain-lain lah kalian udah bisa denger tuh dari youtuber-hutuber gue juga mau kayak gitu oke akhirnya buat para good friends makasih semua ya ya terima kasih